Intro Sobat Shalom, Musyawara Cabang Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia Gapensi Keempat Kabupaten Halmahera Utara hari Kamis 27 Januari dilaksanakan di Hotel Marahai Park Tobelo. Tema acara muskap kali ini adalah Regulasi dan Budaya Kerja adalah Tantangan Jasa Konstruksi di Maluku Utara. Peserta yang hadir berjumlah 35 pemimpinan perusahaan yang aktif sebagai anggota Gapensi Halmahera Utara selama ini. Turut hadir pula pengurus DPD Gapensi Maluku Utara Merlisa Marsoli SE dan jajaran pengurus provinsi lainnya. Acara dibuka oleh Bupati Halmahera Utara yang diwakili asisten 3 Yudihart Noya MH yang dilanjutkan dengan laporan pertanggungjawaban pengurus Gapensi periode sebelumnya. Dalam pencalonan hanya satu nama yang dinyatakan lulus persyaratan yaitu Elvis Ongki ST sehingga tanpa butuh waktu lama pimpinan langsung menetapkannya secara aklamasi sebagai ketua BPC Gapensi Halmahera Utara periode 2022 sampai 2026. Dan kepadanya sebagai formatur diberikan bewenang menyusun ke pengurusan lengkap BPC Gapensi Halmahera Utara. Sejumlah pengusaha seperti Christian Wiesan, Yance Regal, Yustus Sau sebagai salah satu Dewan Pengawas. Sedangkan untuk posisi Wakil Ketua, Badan Pengurus Harian BPC Gapensi Halmahera Utara dipercayakan kepada Yawas Pakiti, Dina Regal, Pendeta Jeffrey Gandasuli, Sri Bidia Astuti, Fredy Nyingi, dan Josep Takandare. Jabatan Sekretaris tetap ditangani oleh Insenyur Thomas Leibo dan Wakil Sekretaris dijabat oleh George Masole. Pendahara dijabat oleh pengusaha wanita, Windy Priscilia ST. Beberapa nama juga masuk dalam kepengurusan kali ini, seperti John Sasingen dan juga Ekber Hoata. Pimpinan Civi, Shalom Usaha Mandiri, yang menjabat kompartemen hukum dan peraturan daerah. Total pengawas dan pengurus berjumlah 30 orang. Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji BPC Gapensi Halmahera Utara dilakukan langsung oleh Ketua BPD Gapensi Maluku Utara, Merlisa Marsoli. Kepada wartawan Shalom Nisbertiti Misela, Ketua BPD Gapensi Maluku Utara, Merlisa Marsoli, mengatakan harapannya agar Ketua dan Anggota Gapensi Halmahera Utara bisa bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan proyek pemerintah yang dipercayakan. Ketua BPD Gapensi Halmahera Utara bisa bekerja lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, baik itu menjadi peran Gapensi Kampas dan Mata, baik itu melalui sertifikasi, pelayanan kepada Kampu Anggota BPD Gapensi, dan melalui perizinan KPU bisa dilakukan dan lancar. Ketua terpilih Elvis Ongki dalam sambutannya setelah pelantikan mengatakan niatnya untuk membawa Gapensi Halut dengan semua anggotanya menjadi perusahaan yang mandiri dan punya daya saing dengan perusahaan lain dari luar Halut dalam hal menepatkan pekerjaan konstruksi di Pemkat Halut. Ia juga ingin Gapensi Halut menjadi mitra pemerintah daerah dalam pembangunan Halmahera Utara. Kita harus bangkit, ya, mandiri dan profesional dalam bersinergi dengan pemerintah dan asosiasi-asosiasi lain yang ada di Kabupaten Halmahera ini untuk kita mengusiaskan program-program pemerintah dalam pembangunan ekonomi masyarakat Salmahera Utara ini. Saya berharap nanti ke depan kita akan menjadi mitra pemerintah yang bersama-sama untuk membangun infrastruktur yang ada dalam Halmahera Utara ini. Dan pertama, bahwa kita harus mandiri. Kita harus profesional, ya, supaya kita bisa memiliki daya saing dengan orang-orang yang luar. Dari Radio Shalom FM 90,2 MHz, Dev Bebangu melaporkan untuk Shalom News.